Pedangdut Dewi Persik, DP, dikenal sebagai sosok wanita yang temperamental Jika diusik atau merasa disindir, DP bisa langsung naik ditam DP pun tak pandang bulu siapa itu yang mengusiknya, bahkan netizen abal-abal yang tak dikenal pun diladeni Maka, jangan heran bila baru-baru ini DP bikin gempar akibat perseteruannya dengan ketua RT di rumahnya, terkait sapi kurban Nah, perseteruan tersebut diduga menjadi bahan buat artis Rizky Bilar mengulasnya di konten miliknya Baru-baru ini, suami Lesti Kejora itu membuat konten unta yang seakan menyindir kasus sapi kurban DP dengan ketua RT Lantaran merasa diusik, DP memberi kalimat sindiran yang cukup menohok Dalam kontennya, Bilar menitipkan unta untuk keseorang pria di Uzbekistan dan menyebutnya sebagai Pak RT Hingga tak sedikit yang menyebut kalau konten tersebut menyindir Dewi Persik yang sempat berseteru dengan ketua RT masalah hewan kurban Saat ada kesempatan, Dewi Persik pun menyinggung soal kucing kalibata yang diduga menyindir Rizky Bilar Ia pun membahas soal kasus KDRT Rizky Bilar ke Lesti Kejora Gak ada penyanyi yang mau digantung, iya, untungnya Ekae, gue, bukan dibanting ya, digantung Kalau dibanting, apa gak mampus gue, kata Dewi Persik Selain menyinggung soal KDRT, DP juga mengungkit masa lalu Bilar yang sempat viral DP menyinggung soal isu Rizky Bilar yang yang pernah disebut jadi simpanan tante di kalibata Oh si kalibata itu? Kucing kalibata itu kan? Kucing kalibata punyanya emak-emak online itu? Gue emaha bukan kayak kucing kalibata, bukan, kata DP Dewi Persik juga diram dengan netizen yang sering membanding-bandingkan dirinya dengan Lesti Kejora Penggemar Lesti dan Rizky Bilar yang biasa disebut Leslar menyebut kalau honor manggung DP lebih rendah dari idolanya Dalam acara pagi-pagi ambiar, DP pun meluapkan emosinya Ia tak terima disebut lebih miskin dari Lesti Kejora Lutuh lebih miskin dari Lesti, budgetnya lutuh lebih di bawah Lesti Kata Dewi Persik menirukan perkataan netizen dalam tayangan pagi-pagi ambiar TransTV Yang dibagikan ulang akun TikTok Idra 461, Sabtu, 15 Juli 2023 Hingga DP merasa heran dari mana para Leslar mengetahui soal honor para penyanyi Gue mau tanya, lu ngomongin masalah budget emang lu bisa lihat disitu kontrak-kontraknya artis-artis halaler-laler Jelasnya DP menegaskan bahwa sebenarnya tak ada penyanyi yang ingin dinomor 1 kan, apalagi dibanding-bandingkan Gue tanya gitu loh, gak usah ngomongin masalah budget, ujarnya Kita itu juga tidak kepengen dibilang kita itu nomor 1, gak ada kayak begitu, tegasnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya